Anda kembali di NTV Morning, pemirsa seorang pelajar tewas usai sepeda motor yang ia kendarai menabrak truk tebu yang sedang terparkir di bahu jalan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kondisi hujan lebat membuat korban diduga tak melihat truk yang ada di depannya. Seorang pelajar berinisial MB 16 tahun tewas seketika, usai sepeda motor yang ia kendarai menabrak truk mogok yang terparkir di bahu jalan di desa Kasreman, Ngawi, Jawa Timur, Sabtu malam. Menurut saksi mata, peristiwa itu bermula saat korban yang mengendarai sepeda motornya melaju kencang dari arah Ngawi, hendak pulang ke rumahnya. Sampai di lokasi kejadian lantaran hujan deras, diduga korban tidak mengetahui jika di depannya ada truk tebu yang terparkir di tengah badan jalan karena mogok. Korban yang melaju kencang menabrak bagian belakang truk hingga terpental. Kerasnya benturan membuat sepeda motor korban rusak berat, sementara korban mengalami luka parah di bagian kepala. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengamankan dua kendaraan yang terlibat kecelakaan. Serta meminta keterangan dari sejumlah saksi termasuk sopir truk tebu. Jasad korban kemudian langsung dibawa ke RSUD Suroto, Ngawi, Jawa Timur untuk dilakukan visum. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh Gakum Satlantas Pores, Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Deddy Setiawan, Jurnalis NTV melaporkan.